Ratusan ulama yang tergabung dalam ijtima ulama Kalimantan Timur resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 pada Rabu. Sosok Ganjar yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dinilai merupakan figur pemimpin yang baik untuk Indonesia. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk calon presiden 2024 terus mengalir. Ratusan ulama, Kiai, Habib, Tuan Guru, Ustaz hingga cendikiawan muslim dari berbagai daerah di wilayah Kalimantan Timur mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi presiden Republik Indonesia 2024. Dalam pernyataannya pada Rabu 19 Oktober, cendikiawan muslim Dr. Kiai Haji Ahmad Roshidi menilai gubernur Jawa Tengah ini merupakan tokoh yang paling ideal untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Menurutnya, Ganjar selama ini juga merupakan calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di kalangan masyarakat. Selain itu, Ganjar juga dianggap telah menuai banyak prestasi untuk membangun Jawa Tengah. Dari para ulama yang berijitima ini, salah satu poinnya adalah mensupport dan mendoakan agar Pak Haji Ganjar Pranowo bisa melanjutkan program-program dari Bapak Presiden Jokowi. Beliau ini kan sukses memimpin Jawa Tengah dan segala hal. Pada deklarasi dukungan yang digelar di kota Samarinda ini, Ganjar diharapkan tetap mempertahankan sifat-sifat baik yang pada gilirannya menubuhkan kepercayaan rakyat. Bahwa dirinya bisa memakmurkan dan mensejak kerekat masyarakat Indonesia. Acuannya adalah sidik amanah tablik fatonah itu. Pernyataan serupa juga diberikan Habib Syarif Saleh Al-Hadad dari Majelis Nurul Habib Balikpapan. Ia mendoakan serta mendukung penuh Ganjar sebagai calon presiden pada pembunuh 2024. Karena sosok Ganjar yang saat ini masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah memiliki banyak gagasan yang pro-rakyat kecil. Beliau ini banyak gagasan baru dan gagasan itu sangat pro terhadap rakyat jelata. Kita berharap beliau itu menjadi sosok pemimpin yang mana pemimpin itu diharapkan oleh semua bangsa di negara ini pemimpin yang amanah. Pemimpin yang berlaku adil seadil adilnya. Melalui doa bersama, Habib Syarif bersama tokoh agama dan ulama lainnya berharap agar hasil ijtima kali ini sesuai dengan kenyataan. Yaitu menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024.